Polisian juga yang selamat Jadi kita kehilangan mereka Sehingga sambil kita turun Kita bertemu banyak sekali mayat-mayat terhampat Kita bola balik satu persatu mayat ini Apakah ini saudara atau bukan Jadi kita balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kucing Dawah 30 Official Kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang cukup memilukan Itu tragedi dari tsunami Aceh pada tahun 2004 Yaitu mungkin ke Desember Ini disampaikan oleh seorang yang merekamnya ini Itu bernama Cut Putri Yang beri video beliau ini sampai viral Kalau zaman itu sampai ke seluruh dunia Oke lah daripada berlama-lama Yuk kita tonton videonya Kita sekarang berada di rumah tempat kejadian tsunami Yaitu di daerah Lamjame Dekat Ulele Di rumah inilah saya sempat merekam Satu kejadian yang sangat dahsyat Yaitu tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara Dan juga berdampak ke seluruh negara-negara sekitarnya yang terjadi tahun 2004 lalu Oh ya ini daerah Melaka Rumah ini menjadi saksi dasyatnya Tsunami yang menjadi bukti kebesaran Allah Tsunami ini terjadi pada 26 Desember 2004 lalu Dimana menelan korban jiwa yang sangat banyak Kemudian harta benda Dan kehancuran dimana-mana Saat itu saya Berada sebenarnya saya ke Aceh Waktu itu karena ada undangan pernikahan dari keluarga Jadi saya tinggal di Jakarta Kemudian rumahnya ini di Jakarta Berapa hari sebelum tsunami saya ke Banda Aceh Itu bersama dengan keluarga besar Kemudian keluarga lainnya juga Dari beberapa daerah juga kumpul disini Di Banda Aceh Sebelum tsunami kita sempat jalan-jalan ke Seputaran Banda Aceh Kemudian sempat ke Sabah Sepupu kita ke daerah Lampulo waktu itu Jadi acara berada di daerah Lampulo Pas pagi itu Sekitar jam 8 Kita lagi siap-siap sudah berkumpul Mau berangkat Sebelumnya mau sarapan dulu Kemudian Sudah mulai saya phone langsung ke kameranya Saya sempat ambil gambar dari arah ini Saya ambil gambar Ada saya rekam ke atas Kemudian mengarah ke sana Ke tempat saudara-saudara Berdiri Sambil saya syuting itu memang sambil gempa Oh sambil gempa Kita terlihat goyang-goyang Disitu ada pot bunga goyang-goyang Kalau dibandingkan yang keras Pelan lagi Keras pelan lagi Di tengah-tengah itu tiba-tiba sayup-sayup Dari ujung sana Ujung arah sini Ini ada arah pantai sebelah sana itu Kedengaran suara sayup-sayup Seperti suara Deruan mobil truck besar Pelan-pelan Pelan-pelan Lama-lama suaranya makin kencang Kemudian semua jadi bertanya-tanya Ini ada Ada apa Apa Suara apa ini Tiba-tiba daerah sana itu Orang berlarian ke sini Rame sekali orang Berbondong-bondong yang Baju Kalau mungkin dia lari Berbondong-bondong itu Karena sudah panik itu Mungkin air sudah mulai naik Dengan baju pagi-pagi apa adanya Sampai mereka Berteriak katanya air naik Air naik katanya Nah Tiba-tiba Kita berpikir air naik apa Tiba-tiba Berlarianlah orang dari arah sana Sambil teriak air naik Sambil berlarian itu Suara yang sayup-sayup Seperti deruan Mobil truck itu Tiba-tiba Suaranya mau besar sekali Seakan-akan seperti ada pesawat Mau mendarat di sini gitu Seperti suara deruan pesawat Mungkin itu deruan ombak Yang paling besar itu Yang dibawa angin Mungkin dia kayak Mungkin dia seperti kayak gitu Mungkin ya Suara Ombak yang besar mungkin Kita itu seperti berada Di depan pesawat Jadi Besar sekali suaranya Dengar suaranya saja Orang-orang itu Paget Shock Jadi patung Akhirnya sambil berlarian Orang-orang Sambil suara besar Sambil kebingungan Ini apa yang terjadi Abis saya teriak Naik ke atas Naik ke atas Karena kita pihak pengalaman Kalau di Papua Kalau sudah ada gempa yang besar Kita segera cari tempat yang tinggi Oh berarti di Papua itu Sering terjadi gempa juga ya Kalau menurut Cerita dari Ibu Lari Lari ke atas Tapi Pada saat Lari ini Tidak semua Sempat naik ke atas Karena Kebunungan Kalau misalnya Naik ke atas rumah ini Ditakutan rumahnya roboh Sedangkan Oh iya ini Sebagai rekomendasi juga Ini kalau Sebagai ilmu juga Ini kalau terjadi gempa itu Posisinya bukan di pinggir pantai Atau di tempat-tempat lain itu yang jauh dari pantai Kalau gempa itu Usahakan itu di tempat terbuka Jangan masuk ke rumah Ataupun sebuah di dalam rumah Karena bisa jadi Kalau gempa rumahnya roboh Tumbang gitu kan Jadi menimpai Kita gitu Nah kecuali Kalau rumahnya pinggir pantai itu Karena Kalau gempa itu Sambil suara yang besar Sambil perlu kepanikan Jadi berpikir dengan Suatu yang sangat cepat Oke Dari sini saya Sambil Waktu itu Pas mau naik Saya sudah On air off ya Kameranya sudah off Kemudian Lari ke sini Ke atas Keluarga-keluarga Sudah duluan Sudah duluan naik semua Ini semua Hati semua Habis semua Sudah naik Sudah-sudah sudah naik Termasuk juga Beberapa tetangga naik Saya di sini Saya pastikan Semua orang sudah naik dulu Jadi saya paling terakhir Waktu saya lagi di sini Saya lihat ada Di sini ada anak-anak kecil Yang Mereka itu seperti Terdiam Terpaku Seperti tidak Atau kebingungan Seperti hilang Hilang kesadaran gitu Tapi Panik-panik Seperti bingung Mau apa Akhirnya saya Saya ambil Anak-anak itu Sekitar ada Tiga orang Tiga orang anak Saya ambil Kanan-kiri Itu saya gendong Langsung saya bawa naik Tetangga Setelah saya Seperti lagi taruh Saya akan Anak-anak taruh di atas Saya turun lagi Kesini Saya berdiri sini Saya tanya Masih ada orang Masih ada orang Terus saya keluar Terus saya sudah Tanya panggil Tapi Padahal rumah Seperti Bunti Bunti Itu Sedikit kenapa Rupanya Lalu yang di atas itu Sudah melihat air Dari jauh Saya di sini Di bawah tidak Kelihatan Jadi Saya cari Saya cari Orang Masih yang Bermang Saya tanya-tanya Masih di sini Di hujung Angkat petangga Kelihatan Sebenarnya Sebenarnya Rumah ini kan Pada Kududuk Jadi Kita Tolos Kalau Air dari jauh Itu Tidak Mungkin Kelihatan Jadi Air Terus Teringat Setelah Beliarnya Di atas Atas Rumah Tangga Belum Sempat Naik Tangga Itu Sudah Sudah Masuk Air Sudah Tuh Sudah Tertimpa Air Akhirnya Merangka Kesini Cepat Cepat Pas Di sini Saya Datuk Karena Sudah Terpleset Karena Sudah Basah Oh Jatuh Saya Jatuh Ini Kamera Ini Masih Ditang Waktu Itu Saya Begini Jatuh Kemudian Kamera Sudah Basah Dan Air Sudah Langsung Naik Kalau Mau Dilihat Bekas Air Masih Ada Tidak Tidak Disisakan Oh Ini Sisa Air Percikan Tsunami Kemarin Masih Ada Di rumah Ini Enggak Beliau Bersihkan Karena Ini Sebagai Sejarah Atau Kenan Kenangan Dan Ini Sudah Hampir 20 Tahun Mungkin 19 Tahun Sejak Dari Kejadian Dan Sisa Saya Berusaha Bergerak Lagi Ya Alhamdulillah Bisa Naik Ke Atas Ini Kamera Masih tangan ini pintu teras waktu itu sudah dalam keadaan terbuka karena orang-orang yang lain, keluarga yang lain sudah duluan sudah duluan naik, sudah berada sebagian di tanah sebelah sini, sebagian di teras sebelah sana ini saya sambil kameranya juga sambil on jadi setelah ada di sini kemudian ke dari sana langsung saya rekam wih, besar tombol lihat dari sini, saya tarik ke sana jadi di tengah-tengah tsunami itu itulah kenapa saya terpikir berminat untuk merekam karena saya pikir memang tidak semua orang punya kesempatan dipanggirkan berada di atas begini tidak semua orang diberi kesempatan sama Allah untuk diberi kesempatan untuk merekam setiap kejadian jadi kalau ada momen-momen cobalah sebagai ini mungkin sebagai ibroh ya buat kita itu bisa kita rekam itu kejadiannya karena bisa menjadi ibroh buat yang lain bisa menjadi pelajaran bisa melihat ada kebicaraan Allah bercakap-cakap sama Allah ya saya bilang ya Allah kalau memang saya mati sekarang saya ikhlas saya tidurkan Abi, Umi, semua keluarga padamu ya Allah cuma satu saya ya Allah saya minta tolong izinkan saya merekam kejadian ini nanti kalau memang rumah ini rubuh dan saya ikut masuk dalam air saya bilang sama Allah saya akan berusaha tetap merekam satu detik, dua detik saya masih hidup saya rekam terus kemudian saya masuk dalam air tergulung-gulung kemudian saya akan terus merekam sampai saya mati kemudian saya titip sama Allah ya Allah kemudian kasiat ini saya titip kepadamu ya Allah tolong sampaikan pada dunia agar dunia tahu betapa maha besarnya engkau jadi terserah mematimu apa hari ini terserah Allah memambil apapun yang penting tolong selamatkan kasiat ini tolong kabarkan berita tentang kebesaranmu ya Allah pakai kuda-kuda masalah apa yang beliau doakan ini ternyata doa beliau ini dikabulkan sama Allah yaitu beritanya ini videonya ini sampai viral itu ke seluruh dunia posisinya yang tenang yang berat tidak terlalu bergoyang beberapa menit kemudian air itu setelah gombang pertama menerpa kemudian suruh kembali ke laut ke arah sana terlihat semua barang, orang atau kohonan itu terbawa tertarik sama air masalah itu ada orang-orang yang di atas sampah-sampah yang dibawa air untuk ke laut itu ada orang-orang banyak itu satu ibu ibu di atas kasur disini kan lewat disini cuma terlalu jauh tidak bisa kita rali lewat di atas kasur cuma menengok ke arah kita kita terbiang ibu itu terbiang dan cepat ini cuma bilang ibu mohon maaf ibu kita tidak bisa bikin apa-apa ingat Allah ibu meratih maaf meratih kamu bilang ibu itu gini terus jadi rupanya beliau terduduk di kasur itu meratih meratih itu mungkin istihbar mungkin istihbar meratih meratih bagi yang tahu itu meratih itu bahasa Aceh itu apa ya tolong komentar di kolom komentar meratih seperti tenang jadi beliau itu di atas kasur tertarik ke arah laut itu air surut dan air surut itu cepat sekali terpaan air datang itu seperti sama cepatnya dengan air surut jadi memang cepat sekali tertarik ke air laut sedang dari proses surut air kita mendengar ada suara orang mitra tolong di dalam rumah jadi saya keluar maaf saya masuk ke dalam saya ke dalam rupanya di dalam ini ada abi saya dengan abang itu sedang mencari-cari dimana arah suara terus katabi itu ada suara orang oh itu rupanya saya karena saya berdiri disini saya bisa lihat nah dia akhirnya kameranya saya arahkan disini antara sini kemudian saya zoom jadi kita akhirnya berhasil bawah naik beliau tertidur disini kalau lihat di video eh itu ada bapak-bapak ya coba kita ulang sedikit ya saya ikut ulang-ulang sedikit itu kayaknya ada bapak-bapak yang tidak pakai baju jadi kita akhirnya belasang oh iya itu ada bapak-bapak yang terbawa arus itu tidak pakai baju dia aduh kasihan Masya Allah suara beliau tertidur disini kalau lihat di video ada bapak-bapak tertidur sambil gantungan kunci kereta motornya itu masih disini jadi beliau dari arah lari naik motor kemudian terkena ombak motornya hilang beliau hanyut rupanya kuncinya masih tersangkut di jempolnya jadi ada disini yang tidur kita kasih lehat disini tidak lama kemudian setelah kita berhasil angkat bapak itu rupanya datang lagi gelombang kedua gelombang kedua saya tempat ambil dari arah sini kita dari sini setelah gelombang pertama datang kita sampai bisa melihat itu tidak tidak ada sama sekali lagi rumahnya sudah bersih mungkin karena hancur karena di gelombang pertama tadi mungkin pantai sebenarnya rumah ini terletak kira-kira sekitar 1 km dari pantai sebenarnya kita disini tidak bisa melihat ke arah pantai seperti lihat sekarang ini kan sudah penuh rumah-rumah jadi keadaan aslinya itu juga penuh rumah kita tidak bisa melihat pantai tetapi setelah ombak pertama datang seluruh rumah-rumah ini habis sehingga kita bisa melihat langsung ke bibir pantai sampai bisa saya zoom kalau diperhatikan saya ke arah sini kemudian saya zoom ke arah laut ke sana sampai kelihatan jalan ke arah laman ke arah sana sampai kelihatan padahal aslinya tidak bisa kelihatan di atas atap ini ada beberapa orang yang itu ada orang yang menyelamatkan diri ada orang yang tidur-tidur ada yang manjat-manjat atas denteng gantung itu digenteng yang terbawa air ini ada anak duduk di atas teras anak itu sebenarnya setelah setelah tsunami meredah kami panggil karena dia panggil-panggil pengen-pengen ke rumah kita karena rumah kita kan lebih mungkin lebih rame ya jadi setelah kita selamatkan situ anak itu cerita dia pergi dengan naik motor dengan bapaknya lari kemudian bapaknya terkena ombak anaknya juga terkena ombak kemudian dibawa sama air ke arah rumah itu habis itu dia bergantung ke teras itu terus naik menyelamatkan diri kemudian pagatang ombak kedua akhirnya dia naik lagi ke atas atap lebih tinggi jadi kita dari sini bilang sabar dia teriak bapak bapak terus dia panggil kita mau kesini cuma bagaimana mau kesini karena ini bila sudah kita turun saja kita cari ke tempat yang lain yang lebih tinggi kita keluar dari daerah ini jadi keluar dari daerah lamjame ini jalan kaki ke arah simpang dodi itu ke arah simpang dodi pun berjam jalannya karena saking banyak sekali puing-puing jadi kita berjalan itu di atas puing-puing dan potongan-potongan tubuh manusia malah kita lagi jalan saya tersangkut-cangkut potongan kaki terjumpa potongan kepala kemudian kita juga di rumah ini kan ada beberapa orang yang tidak sempat naik ke atas oh masya Allah itu ada pak polisi yang lagi selamat itu subhanallah beliau sholat pas lagi pas kakejarin itu ini ada ya kepolisian juga yang selamat subhanallah jadi kita kehilangan mereka beliau masih sholat sehingga sambil kita turun kita bertemu banyak sekali mayat-mayat terhampar kita bola balik satu persatu mayat ini apakah ini saudara atau bukan jadi kita balik ini saudara bukan ini saudara bukan tapi kita saking mayanya mayat itu jenisnya kita tidak bisa buat apa-apa ya kemudian kita berjumpa dengan beberapa orang yang yang sedang sakratul mahun sangat kehausan katanya minum minum sedangkan kita sendiri tidak ada apa yang bisa dikasih jadi kita doakan kita tutup sedikit dengan apa yang bisa kita tutup jangan terlalu terjemur kepanasan jadi kalau pengalaman melihat setelah tsunami itu segala macam di depan mata yang jenazah bertaburan bahkan binatang-binatang juga ada anjing yang lemas disini kemudian bahkan kita ketemu buaya buaya putih juga ada buaya putih ada di atas rumah ini di atas rumah tetangga ada buaya putih ada jenazah bapak-bapak ada jenazah nama ini lihat saya mencuri media atas ini saya zoom disini ada jenazah membujur memanjang begini pertama saya dapat gambar kaki gambar kaki kemudian saya tarik atas lagi baru dapat gambar kepala jadi itu diantara puing-puing sampah-sampah waktu itu ayah sudah surut ayah sudah surut pun masih airnya di depan rumah itu masih selutut di rumah ini ada 4 orang satu jenazah ketemu jenazah walid saya ketemu itu ketemunya di daerah Ajun berarti kira-kira sekitar hampir sekilo dari sini kemudian tiga orang lagi hilang tidak tahu keman-kaman amin aman ya amin satu halarti satu sama kewanakan satu itu hilang waktu habis tsunami rumah ini kan kosong kita di tempat pengusian rupanya banyak sekali orang dari seluruh dunia yang datang ke rumah ini untuk menyampaikan simpati karena mereka melihat video yang saya rekam waktu itu karena video rekaman saya Alhamdulillah bisa tersiar sampai ke seluruh dunia subhanallah subhanallah itu video sampai tersebar ke seluruh dunia itu juga hari itu saya serahkan hari itu juga langsung tersiar ke seluruh dunia jadi orang dari seluruh dunia datang ke Aceh untuk memberikan bantuan kemudian mereka datang mengucapkan simpati tapi kita tidak ada di rumah ini jadi mereka menuliskan di sini pesan-pesan dari seluruh dunia datang pada dari UK kemudian apa ini Islamic Relief dari Islamic Relief salah satu yang datang ke Indonesia ke Aceh itu kemudian ada dari ini ada dari Papua dari Jakarta di Kalibata dari seluruh Indonesia pun dari Timker Internasional ini tulisan pertama yang ada di tembok ini tanggal 3 Maret 2005 ini tulisan pertama ini dari Laman dari Malaysia banyak dari pesantre-pesantre jadi ini kebanyakan relawan-relawan atau lembaga-lembaga yang datang untuk memberi bantuan subhanallah memang itulah kalau itu tragedi Becanala memang khusus kisah yang sangat memilukan semoga dari video ini kita dapat mengambil ibroh ataupun pelajaran dari ini bahwa setiap kejadian itu ada hikmahnya ada cerita ada kisah yang paling memilukan diantara ini mungkin itu saja video dari saya jangan lupa subscribe like and comment di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati